PUSTAKA DONGENG NUSANTARA Rupawan sekali dan juga mumpuni. Siapa nama kalian? Tanya Kinanti sangat ceriwis. Ariandaka hanya mengangguk dengan tangan kanan mengelus dagunya memperhatikan sepasang remaja rupawan di hadapannya. Sendiko Gusti Dewi Kinanti, Kulo Raden Respati, Niki calon istriku Dewi Kenongo. Sahut Respati mengenalkan diri dengan menjura di hadapan Dewi Kinanti. Sendiko Dawo Gusti Dewi Kinanti, ucap Dewi Kenongo menjura di hadapan Kinanti. Ariandaka berdehem, kalian sangat rupawan, bagaimana bisa aku tahu kalau kita adalah saudara sepupu tanpa ada petunjuk resmi? Tanya Ariandaka serius, dia ingin tahu lebih banyak dari informasi yang diberikan Akhidur Capala kepadanya sebelum meninggalkan Dukuh Jetis tadi pagi. Raden Respati mengulung senyum lalu melirik Dewi Kenanga. Sayang gimana nih, kakang pangeran mau bukti, kamu sanggup gak? Ucapnya setengah berbisik pada Dewi Kenanga. Dewi Kenanga cemberut lalu secepat kilat menarik tangan Dewi Mbak Yu Gusti ikuti aku. Ucapnya ketus mencebik kepada Ariandaka. Dewi Kinanti nampak bingung, kakang pangeran. Ucapnya terkejut narnun kakinya tetap mengikuti langkah Dewi Kenanga menjauh dari rombongan. Eh mau dibawa kemana istriku Kenanga, teriak Ariandaka tanpa sadar menyebutkan nama adik sepupunya yang cantik dengan mengulung senyum. Sial kedua adik sepupuku sama tengilnya denganku, gerutunya dalam hati Seraya tersenyum samar. Kibayan melotot, ada apa sebenarnya? Tanyanya Seraya menghunus pedang ke leher Raden Respati tiba-tiba. Sabar kakang pangeran, ucap Ariandaka menenangkan kakak iparnya agar menurunkan pedang harimau hitam dari leher Raden Respati. Raden Respati tertawa, salam sejahtera pangeran putra mahkota Badranaya. Ucapnya menjura lalu, Dewi Kenanga hanya ingin menunjukkan stempel kerajaan yang hanya dimiliki oleh keturunan raja-raja guripan saja, jelasnya tersenyum. Ariandaka berkerengit, maksudmu apa di Mas Respati? Cepat tunjukkan kepadaku. Titah Ariandaka tak sabar, Respati tertawa, pasti tua bangka itu sudah menceritakan semuanya. Sialan memang pendekar sakti legend itu, umpatnya tanpa peduli Ariandaka dan Kibayan mendengarnya dengan jelas. Kibayan menggeleng pelan, lembu abang, rupanya Joko Pekok ada saingannya sekarang. Tuh, sama tengilnya cuma dia lebih muda saja, selorohnya mengejek Respati dan menyindir Ariandaka. Lembu abang menahan tawanya dia tak ingin Dewi Santika terbangun dari tidurnya. Dia melirik ke atas kuda Kibayan sekilas, nyimas selir sudah terbangun, mungkin tidurnya kurang nyenyak. Tidak seperti Santikaku ini, batinnya merasa bahagia bisa memiliki Dewi Santika yang mengisi hari-harinya yang keras. Ariandaka melihat lembu abang yang bersikap hati-hati, dia melirik Respati penuh arti. Dan tiba-tiba, Kikikik, Santika, ucap lembu abang setengah berteriak mengeratkan pelukannya pada Dewi Santika yang terkejut saat Panglima terkejut kakinya terkena kerikil yang dilemparkan Respati. Ayo bayan, bisik Ariandaka mengajak Kibayan ikut bersamanya mengejar Respati yang sudah melesat sengaja menjauhi rombongan. Kibayan menggangguk, Dimas Harjo tolong jaga selirku. Titahnya sebelum pergi, pendekar Harjo menggangguk lalu mengarahkan kudanya mendekati Adipati yang ditunggangi selir Larasati. Ayo cepat tunjukkan padaku apa rahasia yang belum ku ketahui selama ini selain identitasku. Desak Anyandaka saat telah tiba di hadapan Raden Respati. Raden Respati tersenyum menggoda kakak sepupu yang baru saja bertatap muka langsung. Dia segera menyebarkan pakaianan yang menutupi bagian bahu. Inilah stempel guripan yang harus dimiliki semua keturunan raja-raja guripan dulu dan sekarang. Lingat stempel ini hanya dimiliki oleh anak cucu raja. Adipati dan Panglima Perang saja. Jelasnya lagi, Ariandaka dan Kibayan sangat tertarik dengan rajah stempel di balik bahu kanan Raden Respati. Ariandaka merabah rajah itu seakan ingin memastikan penglihatannya. Apa aku juga punya tanda seperti ini maksudmu Dimas Respati? Tanyanya berbisik, tentu bahkan kakang kelabang ireng juga punya tanda yang sama seperti kita. Coba buka bajumu kakang, ucap Raden Respati tersenyum. Dia memakai kembali pakaiannya. Ariandaka mengangguk lalu mendekati Kibayan kasian. Bayan, aku baru paham kenapa aku dilarang bium permaisuri mandi di sungai tanpa memakai bajuku. Ucapnya seraya membuka pakaian atasnya. Terlihat jelas kulit putih dada bidang kekar Ariandaka. Kibayan dan Raden Respati gegas mendekati Ariandaka. Keduanya sama-sama memeriksa bagian belakang bahu kanan Ariandaka. Hem, rajah stempel punyamu sama persis dengan kakang kelabang ireng berwarna kuning kemasan. Itu menunjukkan status kalian dalam Istana Guripan. Stempelku berwarna kemerahan. Itu status yang dimiliki keluarga ku sebagai keturunan raja terdahulu yang dianugrahi jabatan Panglima Perang di Istana Guripan. Ucap Raden Respati memberi penjelasan singkat pada Ariandaka. Ariandaka mengangguk. Lalu bagaimana dengan kenanga? Tanyanya serius. Raden Respati mengangguk. Dia berdarah Adipati. Jadi stempelnya berwarna putih. Sama dengan stempel yang ada di tubuh Paman Aki Mertani. Ucapnya kembali menjelaskan kepada Ariandaka. Ketiganya gegas berjalan kembali ke rombongan. Nampak Dewi Kinanti sudah kembali bersama Dewi Kenanga. Keduanya kini nampak akrab seperti dua kakak beradik. Sifat Dewi Kenangan yang hampir mirip dengan Dewi Kinanti yang lincah dan supel sudah membuat keduanya bergaul akrab. Siapa gadis itu kakang pangeran bisik Dewi Santika lembut kepada ki lembu abang. Itu Dewi Kenanga. Adik sepupunya kakang pangeran Ariandaka dari guripan balas lembu abang berbisik dengan tangan masih memeluk pinggang Dewi Santika. Duh malam ini dingin. Aku duduk dekat-dekat begini dengan Santika. Benar-benar cobaan pengantin baru pikirnya menahan hasrat. Dewi Santika paham hasrat suaminya sedang memuncak. Sabar ya kakang, bisiknya lirih membalas pelukan suaminya. Ariandaka berdehem saat sudah berdiri di dekat kudanya. Apa yang kau sudah memeriksanya? Tanya pada Kinanti. Kinanti mengangguk. Sudah, aku sudah melihatnya kakang. Ada raja semacam stempel kerajaan berwarna putih. Ucapnya berbisik pada Ariandaka lalu melesat naik ke atas punggung raja. Ariandaka mengangguk, yaitu terah dari Adipati, yang dahulu para Adipati itu masih kakak beradik dengan bahnya Mbah E yang Prabu Guripan, jelasnya tersenyum. Dewi Kinanti tersenyum lalu menoleh ke arah Dewi Kenanga yang sudah berdekatan kembali dengan Raden Respati. Jadi bagaimana selanjutnya kakang pangeran, bisiknya pada Ariandaka. Ariandaka mengangguk, tak lama lagi dini hari, pasukan penggawa somat akan tiba di perbatasan ini. Ucapnya serius. Apa kau bisa menghadapinya hanya berdua saja Respati? Respati menjura, sendiko kakang pangeran, pergilah, jangan cemaskan kami berdua. Kami akan taklukan pasukan penggawa benggala itu dengan membunuh penggawa somat lebih dulu. Ucapnya menyakinkan Ariandaka. Ariandaka menatap Respati, mereka terlalu banyak. Tuturnya mengkhawatirkan Respati, jangan khawatir pangeran. Pasukan Harimau Hitam akan segera tiba bersama penggawa jabrik. Aku sudah mengirim pesan agar mereka membantu Raden Respati menaklukkan anak buah somat dan membantu Raden Respati membunuh penggawa somat. Ucap kibayan kasihan bersemangat, kalau begitu tunggu apa lagi? Kata Ariandaka mencoba menarik tali kekang raja agar gegas bersiap meninggalkan kawasan hutan perbatasan di antara Dukuh Kedong dan Dukuh Bagelen milik Guripan. Namun saat raja, Adipati dan Panglima sudah ditarik tali kekangnya terdengar deru derap kaki kuda di kejauhan. Dan pendekar yang memimpin rombongan berkuda itu berteriak kencang di tengah sunyinya malam dengan penuh kebencian. Itu mereka, cepat habisi saja semuanya sekarang juga. Ayo bersiap, kita tumpas dulu mereka sebelum ke kota raja. Titah Ariandaka kembali melesat turun dari kuda. Pasukan pengkhianat yang dipimpin penggawa somat sudah mulai terlihat dari kejauhan. Mereka hampir mendekati hutan perbatasan. Kakang pangeran bagaimana dengan istriku? Tanya lembu abang setelah melesat turun dari atas punggung Panglima. Kibayan pun cemas memikirkan selir Larasati yang tak bisa bela diri. Dia menatap serius Ariandaka. Biarkan Nimas Larasati bersama Adipati dan Nimas Santika bersama Panglima. Raja akan mengawasi mereka. Aku akan menyembunyikan mereka di alam sebelah. Ucap Ariandaka seraya meminta Kinanti naik ke atas punggung raja. Tapi, tidak kakang, aku nggak bisa diam saja melihat kalian berperang. Aku juga seorang pendekar. Raja akan mematuhi perintahmu menjaga mereka berdua. Biarkan aku ikut bertarung bersama kalian. Tolak Kinanti dengan suara berbisik pada suaminya. Kibayan mengangguk. Biarkan Kinanti membantu menumpas pengkhianat Kaliwungu. Mereka tidak hanya mengkhianati Kaliwungu, tapi mengkhianati Kelingan dan mata-mata Benggala. Ucapnya menyetujui permintaan Kibayan. Ariandaka mengangguk. Dia tahu Kinanti istrinya punya kemampuan mumpuni yang nyaris sebanding dengan dirinya. Baiklah, cepatlah Bayan, Lembu Abang. Satukan kuda-kuda kalian dengan Raja. Aku akan merapal mantra-nya. Titahnya mengalah pada keinginan Kinanti dan Kibayan. Kibayan mengangguk lalu mendekati selir Larasati. Nimas, aku akan menyembunyikanmu bersama Raja, kuda tunggangan Dimas Pangeran Ariandaka. Pesanku, jangan pernah turun dari punggung Adipati. Ingat itu sayang, bisiknya menasihati seraya mencium kening istrinya. Selir Larasati tak mengerti kenapa tak boleh turun dari punggung kuda. Kenapa? Tanyanya penasaran, Kibayan membisiki serius. Jika terjadi sesuatu denganku, Raja akan meringkik meminta Adipati membawamu kembali ke keinginan dengan caranya. Ingat Raja, Adipati dan Panglima bukan kuda biasa. Ia berasal dari Tapa Berata Mahaguru di Suargaloka. Jelasnya lirih, selir Larasati mengangguk. Baiklah, kakak Pangeran, aku mengerti. Jika aku turun dari kuda, maka kita mungkin tak bisa bertemu kembali. Aku masih ingin bersamamu. Aku menunggumu kembali, bisik Dewi Larasati tersenyum membalas mencium kening suaminya. Kibayan menuntun Adipati agar berada berdekatan dengan Raja. Lalu dia mengelus kepala Raja seakan meminta bantuannya menjaga Adipati dan istrinya. Raja meringkik dengan satu kaki menggaruk tanah sebagai jawaban ucapan Kibayan. Lembu Abang sudah menjelaskan pesannya kepada Dewi Santika. Dia menggenggam erat tangan Dewi Santika seakan berat berpisah dengannya mengingat pasukan pengkhianat Kaliwungu merupakan pendekar-pendekar Benggala yang mumpuni. Cepatlah Lembu Abang, kita harus membuat formasi strategi dalam waktu singkat. Tegur Ariandaka cemas. Kilembu Abang mengengguk lalu melepaskan tangan Dewi Santika. Dalam sekejap ketiga kuda itu lenyap dari pandangan mata. Hanya terdengar suara ringkikan Raja yang memimpin perjalanan Adipati dan Panglima ke tempat biasa mereka dititipkan, Alam Kerajaan Lelembut Bagian Timur. Raja Lelembut Bagian Timur bersahabat baik maha guru. Raden Respati dan Dewi Kenanga takjub melihat kemampuan Ariandaka yang melampaui lintas dimensi. Kemampuannya benar-benar seperti yang dimiliki oleh Eyang Prabu Singoireng. Batin keduanya merasa kagung. Jumlah mereka lumayan banyak dan kekuatan mereka dua kali lipat dari kemampuan pasukan pendekar Barong Abang. Yang aku takutkan jika pasukan pendekar Barong Maut masih ada bersama mereka. Ucap Ariandaka mengingatkan, Respati mengernyit, Bukankah ku dengar kakang Pangeran Ariandaka dan kakang Pangeran Badranaya sudah menghajar pendekar aliran hitam Barong Abang dan pasukannya? Saat ini Barong Abang sedang dalam masa pemulihan dari luka dalamnya. Jadi apa yang dikhawatirkan? Tanya Respati cepat. Ariandaka segera menjawab, Barong Abang memimpin pasukan Barong Maut bersama dua orang saudara perguruannya. Barong kuning dan Barong ijo. Jadi pasukan Barong Maut itu ada tiga bagian. Dan jika kakang Kelabang Ireng sudah menyadari posisinya, setidaknya pasukan lain yang ada di perguruan kapak iblis seharus memihak kita. Jelas Ariandaka dengan wajah dingin dan serius. Raden Respati mengangguk, Baiklah, aku mengerti sekarang ternyata masih ada sisa pasukan Barong Maut di Benggala. Kau tak perlu khawatir kakang. Aku sudah mengirimkan kabar kepada eyang Prabu Singoireng perihal rencana kudetamu di Benggala. Dendam guripan kepada Benggala sangat besar kakang pangeran. Raja Lalim itu sudah membunuh kedua orang putra dan putri raja guripan. Diungmu Dewi Saraswati dan Pak Demu, putra mahkota guripan. Jelas Raden Respati sedih dan penuh dendam. Ariandaka terhenyak dan tersadar jika musuhnya juga musuh eyangnya selama ini. Baiklah, sekarang kita atur formasi dulu. Bayan, pendekar bayangan dan kau lembu abang kita saling berebut menghabisi pendekar somat. Respati dan lainnya menundukkan pasukan yang setia kepada Raja Benggala terdahulu. Sisanya yang mengikuti nafsu serakasi somat, habisi saja saat itu juga. Titahnya bersemangat, baik pangeran, sahut semua anggota rombongan mulai mencari posisi bersembunyi di dahan-dahan pohon tinggi mengintai pasukan pendekar somat yang nyaris hampir dekat. Dari jarak yang tak terlalu jauh terdengar sekali lagi teriakan aba-aba pendekar somat kepada pasukannya agar menyerang Ariandaka dan lainnya dengan bengis dan brutal. Cepat habis mereka, hidup Benggala, hidup Prabu Purwacarita. Bunuh Ariandaka dan antek-anteknya, hidup Raden Birowo. Jangan lupa tangkap hidup-hidup Dewiki nanti, kita akan persembahkan dia pada Raden Birowo sebagai persembahan perang. Teriak pendekar somat membakar semangat anggota pasukannya penuh ambisi. Maju, teriaknya lagi saat sudah tiba di tepi hutan perbatasan. Namun, loh, kemana mereka semua? Tanya Semaun, salah satu pendekar yang maju paling depan bersama lima orang anggotanya. Di tangan mereka sudah terhunus senjata andalan masing-masing. Kakang somat, mana mereka? Apakah kau tidak salah menerima perintah si buntalan Bentolo Sontoloyo itu? Maki Karjo yang berperawakan beringas dengan kulit hitam legam dan kumis melinting. Di tangannya nampak sebilah kapak yang sudah terkena lumuran darah kering. Dia tak ragu lagi menumpahkan kebenciannya pada Adipati Kaliwungu. Pendekar somat kicep menatap kesekeliling tepian hutan perbatasan yang sepi senyap dan remang-remang. Barisan pohon bambu yang rapat dan rimbun membuat sinar bulan Purnama 14 tak leluasa menyinari tempat itu. Dia melebarkan kedua mata dan telinga berusaha mencari jejak ariandaka dan antek-anteknya. Huh, dua pendekar itu biar aku saja yang menghabisinya, Kenanga. Bisikkinanti dari persembunyiannya di salah satu dahan pohon yang cukup tinggi dan rimbun. Dewi Kenanga mengangguk, Baiklah Mbak Yu, biar aku yang menghabisi anak buah kedua pendekar busuk itu. Hem kita cari cara memisahkan mereka dari anggota pasukan lainnya. Sahutnya berbisik, Kinanti mengangguk dia mencoba mencari sesuatu di dahan pohon itu dengan hati-hati hingga matanya melihat sesuatu yang bergerak di salah satu rantingnya. Dia tersenyum, Zez, bagaimana menurutmu Nimas Kenanga? Bisikkinanti menunjuk ke arah ular pucuk hidung panjang yang sedang bergelayut mesra pada salah satu. Satu ranting di pohon itu. Dewi Kenanga menyerigai dan menggeleng mencebik, Kau saja yang melemparkan Yambak Yu. Aku geli melibatkan bangsa hewan dalam pertarungan ini. Sahutnya berbisik mengulung senyum kejut. Kinanti menahan tawanya lalu menarik ekor ular itu dengan ujung pedang harimau putih miliknya dan Tas, Wus, Awas kakang Semaun, Sialan kenapa ular itu melompat turun ke arah kita? Seru pendekar Karjo terkejut. Dia melesat bersama ketiga anggotanya menghindari ular yang melayang di atas kepalanya dan kepala pendekar Semaun dan ketiga anggotanya. Pendekar Semaun refleks melesat menghindar bersama anggotanya. Sialan, Siapa yang sudah berusaha menyerang menggunakan binatang ini, hah? Makinya emosional. Hihihi, Ariandaka mengikik dari persembunyiannya melihat ulah istri dan adik sepupunya yang berhasil memisahkan delapan orang pendekar mumpuni dari barisan utama ke sisi utara hutan perbatasan. Gusti Dewiki nanti pintar membaca situasi pangeran. Bisik Raden Respati yang memilih bersembunyi bersama Ariandaka, karena tugas utamanya adalah menjaga keselamatan Ariandaka atas perintah Raja Singoireng. Benar, Nimaski nanti sama kelakuannya dengan Dewi Kenanga calon istrimu. Keduanya sangat lantang dan berani menghadapi lawan-lawan tarungnya. Sekarang giliran kita Respati memulai pertarungan di dini hari ini. Bisiknya seraya melesat turun tepat di hadapan pendekar somat. Wuz, akhirnya kau menampakkan watak aslimu kisana. Ucap Ariandaka sinis menuding pendekar somat, sejak awal bertemu denganmu aku sudah menduga siapa dirimu. Dan ternyata malam ini kau dengan berani mengatakan siapa identitasmu sebenarnya somat. Pengkhianat Benggala, mata-mata Purwacarita, maki Ariandaka tajam dengan sorot mata kejam dan dingin. Hahaha, putra mahkota Sontoloyo, kau lupa rupanya jika tempat terbaik bersembunyi adalah disarang musuhmu sendiri. Aku suka sekali sudah memperdaya putra mahkota Raden Bentang, si Buntolo Sontoloyo. Sahut pendekar somat dengan suara mengejek sinis. Wuz, kibayan kasihan melesat turun mengepung pendekar somat dari sisi kirinya. Somat, somat, jangan mengira cecumuk sepertimu ku biarkan hidup setelah mencaci maki kakak sepupuku. Maki kibayan kasihan kesal mengacungkan pedang harimau hitam ke arah pendekar somat. Pendekar somat mengernyit, sepupumu dari mana putra mahkota Kelingan? Haha, Bentolo Sontoloyo itu asli benggala yang harus kubunuh setelah aku membereskan kalian semua di sini. Sahut pendekar somat angkuh menolak ucapan kibayan kasihan. Kau takkan bisa membunuh Adipati Kaliwungu somat, karena aku akan membunuhmu lebih dulu. Besiaplah, Maki Ariandaka memulai menyiapkan formasi kuda-kuda andalannya pukulan maut Dewa Iblis yang belum sempat dipraktekannya kemarin karena kibayan mencegahnya. Huh, pendekar tengik sepertimu Ariandaka mana bisa mengalahkanku? Sahut pendekar somat tak mau kalah. Dia melesat turun dari atas punggung kuda bersiap melawan Ariandaka. Namun, Kakang hati-hati, dialah Joko Pekok, pendekar golok Iblis. Seru salah satu anak buahnya dari atas punggung kuda. Kalian jangan berpangku tangan saja, cepat bantu aku habisi dia. Satu persatu pendukung Ariandaka melesat turun dari persembunyian di atas dahan pohon. Mereka mengambil posisi yang sudah disepakati sebelumnya. Kini pasukan pendekar bawaan penggawa somat sudah terpecah menjadi tiga bagian. Delapan orang sudah berhadapan dengan Kinanti dan Kenanga di sisi utara hutan perbatasan ke arah Guripan. Tinggal dua bagian pasukan penggawa somat yang sengaja dipecah Ariandaka berkat taktik yang dibuatnya sebelum para pendekar pengkhianat itu tiba. Kakang Bayan, Lembu Abang, Dimas Harjo dan Dimas Respati, ingatlah pesan Kakang Adipati Bentolo. Kita harus membunuh somat dan meninggalkan jasadnya di hutan perbatasan Kaliwungu saja. Agar Purwacarita tak tahu jika pasukan mata-matanya sudah kita kuasai jelas Ariandaka berbisik. Respati mengangguk, Aku akan menghadapi pasukan yang ada di sisi selatan hutan perbatasan. Aku akan menjauhkannya dari penggawa somat. Mereka ada sepuluh orang. Sahut Respati cepat. Ariandaka mengangguk, Bagus, biar Dimas Harjo membantumu. Sepuluh orang pendekar itu sangat mumpuni Respati. Balasnya berbisik. Dia sangat khawatir. Respati mengangguk, Baiklah, jaga dirimu Kakang Pangeran. Sahutnya melesat menghadang ke pasukan pendekar di sisi selatan hutan perbatasan. Cepat bantu dia Dimas Panglima. Bisik kibayan kasihan memberi perintah. Pendekar Harjo mengangguk lalu melesat ke sisi kiri Raden Respati. Pangeran, aku akan menggiring yang lima orang itu agar menjauh darimu. Kita bagi dua mereka agar kekuatan mereka terpecah. Bisiknya sangat lirih pada Respati. Raden Respati mengangguk cepat dengan kedua tangan memegang senjata andalan yang diacungkan ke arah musuh-musuhnya. Ayo bergerak, serang mereka bersamaan, titahnya cepat. Hayat, Ariandaka dan kibayan melirik Respati sekilas. Keduanya berdiri di hadapan penggawa somat dengan senjata terhunus di tangan mereka. Apakah kau sudah memberitahu lembu abang? Bisiknya pada kibayan saat melihat lembu abang dengan santainya berjalan di seta selah barisan musuh-musuhnya dalam balutan ajian halimun segoro. Kibayan mengulung senyum seraya mengangguk. Sudah pangeran. Tugasnya kali ini mengacaukan pasukan itu agar kocar-kacir ketakutan dengan ulahnya. Dengan begitu kita mudah untuk memecah kekuatan mereka yang jumlahnya dua kali lipat dari musuh yang dihadapi Raden Respati. Balas bayan berbisik, Ariandaka tergelak mendengar ucapan kibayan. Terlebih dia melihat sekilas ki lembu abang dengan sengaja memegang junior salah satu pendekar hingga pendekar itu terkejut ketakutan. Hahaha, dia tak tahan menahan tawa merasa lucu saat musuhnya dibuat bingung oleh ulah lembu abang. Ses, ada haantu di sini, ada yang pencet burungku barusan. Bisik salah satu pendekar yang baru saja diusili lembu abang. Dia terlihat sok dan mulai ketakutan. Aku sih gak takut mati melawan musuh dan begundal. Tapi kalau hantu, hih, aku harus gimana menebas tangannya tadi yang jahanam? Makinya kesal mau marah tak bisa karena tak terlihat oleh mata. Hus, jangan bicara ngawur danang, kita mau bertarung, tegur rekannya kesal. Ada-ada saja, mana ada hantu, dasar penakut, yang ada juga lelembut, makinya dalam hati. Penggawa somat kesal dengan bisik-bisik anak buahnya yang terdengar olehnya dan juga oleh Ariandaka. Kalian bisa tidak serius sedikit, kita ini mau perang. Masa bawa-bawa hantu segala, gunakan pedangmu tebas leher hantu itu paham. Bentaknya pada anak buahnya yang berjumlah 25 orang. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita dendam Ariandaka pendekar Golok Iblis, karya Serindang Bulan. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.